Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat sebuah alat dengan memanfaatkan kipas sekecil ini Alat ini nanti bisa kalian pasang di kamar ataupun di ruang tamu Intinya, alat ini nanti dicamin bikin betah di rumah Oke, langsung aja ke videonya Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Langsung saja untuk bahan utama yang dibutuhkan Tentu saja kali ini saya menggunakan 1 buah kipas angin DC Ini DC brushless yang 12V Tapi nanti akan kita input pakai tegangan di 5V saja, pakai cas HP biasa Jadi kipas ini ada 2 kabel Yang merah ini positif, yang hitam ini negatifnya Ini sebenarnya ada sticker untuk hembusan anginnya ke arah sticker ini Saya butuh juga 1 buah lem, kali ini saya pakai lem kastol, ini yang sudah habis Kemudian disini saya membutuhkan 1 buah Ini isolasi double tip, jadi bisa kalian ganti pakai lem saja juga tidak masalah Yang penting ini nanti fungsinya untuk menempelkan Saya siapkan juga 1 buah cas, ini untuk input tegangannya Karena kali ini akan saya suplai pakai tegangan di 5V, jadi saya membutuhkan cas HP biasa Ini pasti punya di rumah Dan yang terakhir disini saya membutuhkan 1 buah socket USB Ini socket untuk kita celokkan ke cas HP Ini saya ambil dari kabel data yang sudah tidak terpakai Kalian perhatikan dari jarak dekat Untuk posisi dari depan Posisinya seperti ini Disini yang putih, ini yang kosong Ini depan, ini belakang Jangan sampai terbalik Jadi untuk posisi ini, yang paling kanan Ini kan ada 4 pin, 1, 2, 3, 4 Yang paling kanan ini adalah pin negatif Yang paling kiri adalah positifnya Setelah semua bahan terkumpul, langsung saja kita eksekusi Langkah pertama saya siapkan lemnya Kemudian kita buka Yang kita manfaatkan adalah tutup ini Tutupnya kita potong Jadi kita sisakan yang bagian atas Yang ini Oke, kita potong Setelah terpotong, kita beri isolasi double tip Di bagian yang kasar Ini dia hasilnya Sekarang kita kelupas Kita tempelkan pada kipas Oke, sekarang sudah kuat Ini tidak mudah lepas Sekarang kita siapkan soket USB Dan juga kipasnya Kalian perhatikan yang paling kanan ini adalah pin negatif Yang paling kiri adalah pin positifnya Sekarang kita beritimu sedikit Biar mudah untuk penempelan Kita siapkan kipasnya Kabel dari kipas ada dua Yang merah positif Yang hitam negatif Berarti yang hitam ke paling kanan Yang merah paling kiri Sekarang sudah setengah jadi Ini alatnya sudah bisa berfungsi Tapi belum rapi Jadi kali ini akan saya tambahkan penyangga Ini saya buat dari potongan kawat bekas Kita beri lem dulu Di sebelah sini Ini yang saya pakai adalah lem tembak Fungsinya untuk melapisi Biar nanti tidak konset Sebagai pelindung juga Ini tidak panas ya teman-teman Ketika dinyalakan nanti Alatnya tidak panas Jadi aman menggunakan lem tembak Sekarang kita tempelkan kawatnya Kita tunggu hingga lemnya mengeras kembali Setelah lemnya keras Sekarang kita pasang Jadi ini bisa berputar Tidak bisa kita tempelkan alat ini Jadi yang saya pakai adalah Bagian samping kanan dan samping kirinya Kita lap Dan setelah semua perset tadi Hasilnya kurang lebih seperti ini Mantap kan? Cara pembuatannya sangat mudah Ini sudah jadi sebuah alat Yang bisa kalian pasang di kamar Ataupun di ruang tamu Fungsi dari alat ini Untuk menghilangkan bau pada kamar Jika kamar kalian bau Kalian bisa menggunakan Alat ini Ataupun apek Nah ketika kalian menggunakan alat ini Satu ruangan Dijamin wangi sekali Oke langsung saja Saya contohkan cara penggunaannya Jadi untuk cara penggunaannya Kali ini saya menggunakan Yang Pewangi Batangan Ini sangat awet sekali Dari merek Stella Ini sudah berbulan-bulan Tapi belum habis Ini wanginya luar biasa Apalagi jika terkena Hembusan angin Biasanya kan Untuk cara kerja maksimalnya Ini dipasang pada Kipas atau AC Kipas mobil AC Ataupun yang lainnya Atau ventilasi Jadi kali ini Saya menggunakan Kipas mini Ini fungsinya Untuk meniupkan angin Jadi cara kerjanya Tinggal kalian Masukkan saja Kemudian kita potong Secukupnya Jadi seperti ini Untuk cara pemasangannya Ini sudah rapi Dijamin awet Langsung saja kita tes Apakah kipasnya bisa berputar Tinggal kita colokkan Ke charge HP Ini inputnya Saya menggunakan 5V DC Dan Kalian lihat Kipasnya berputar Dan wanginya Luar biasa Alat ini Dijamin awet Mungkin 1 bulan Ini belum habis Karena saya pakai Yang batangan Bukan yang cair Kalau yang cair cepat habis Kalau yang batangan ini Agak lama Nah Untuk kipas meja Ini lumayan mantap Jadi kenapa Saya menggunakan Yang input 5V Padahal ini Kipasnya adalah Kipas 12V Jadi rahasianya Ini biar bisa Kalian nyalakan Selama 24 jam Non-stop Biar kipasnya juga Tidak Terlalu panas Jadi kipasnya Tidak panas Dengan menggunakan Input 5V Kalian nyalakan 24 jam Non-stop Tidak masalah Kalau terlalu kencang Malah ruangan itu Terlalu wangi Jadi pakai Yang 5V Kalau terlalu wangi Biasanya di kamar itu Malah bikin pusing Untuk kipas meja Ini juga mantap Oke mungkin Cukup sekian dulu Video terbaru Dari Inspirasi Usaha Kali ini Semoga bermanfaat Jika kalian suka Kalian bisa klik tombol like Yang ada di bawah Dan jangan lupa juga Tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan Video yang menarik Dan terbaru Dari Inspirasi Usaha Yang lainnya Terima kasih sudah menonton See you next video Pantap pokoknya Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton